Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebentar lagi akan segera diselenggarakan. Tepatnya pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Dunia kepenulisan ikut mengapresiasi. Ditandai dengan munculnya banyak buku-buku yang bertemakan tentang seputar calon dan wakil calon Presiden Indonesia. Buku-buku yang ditulis dan diterbitkan tentunya punya tujuan dan tema yang berbeda. Oleh karena itu, di tangan saya telah ada buku yang berjudul Mengantar ke Gerbang yang ditulis oleh Damhuri Muhammad. Beliau telah ada di samping saya. Halo Mas Damhuri, apa kabar? Baik. Oke, Mas Damhuri, apa sih yang melatar belakangi Mas Damhuri menulis buku tentang Jokowi ini? Ini bermula dari obrolan-obrolan ringan seputar politik, khususnya konstelasi politik nasional menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Saya dan teman-teman penulis, teman-teman wartawan juga, di sana juga ada beberapa orang pengusaha, profesional, punya satu kegelisahan yang sama tentang calon-calon atau figur-figur pemimpin yang mungkin layak diangkat menjadi atau layak didukung menjadi calon presiden di 2014. Nah, karena kebetulan forumnya adalah forumnya para penulis dan para wartawan, kami sering berdebat panas ya, kami sering bahkan bersitegang urat leher soal jagoan masing-masing itu. Nah, satu kali seorang teman menantang kami, ya kenapa kalian berdebat terus setiap hari, kenapa tidak ditulis saja, kalian kan semua penulis ya. Nah, saya sebagai penulis kebetulan memilih Pak Jokowi untuk saya tulis. Mas Damuri sendiri kan lebih dikenal luas sebagai seorang cerpenis dan esais ya, terus bagaimana treatment-treatmentnya dalam menulis buku ini? Saya sebelum menjelaskan ini, perlu saya tegaskan juga bahwa saya kan bukan pengamat politik ya, saya bukan sarjana ilmu politik, Tapi saya seorang seniman sastra ya, saya dikenal biasanya menulis buku-buku fiksi, tapi kok tiba-tiba menulis buku tentang tokoh politik ya. Saya menyebut buku ini sebagai peristiwa-peristiwa dibalik seorang figur ya. Kebetulan figur yang sedang saya bincang itu adalah Jokowi Dodo, yang sekarang sudah resmi menjadi calon presiden. Nah, berbeda buku ini dengan buku-buku yang ditulis oleh pengamat politik, saya menggunakan perspektif seorang esais di dalam melihat ada apa sih sebenarnya dibalik figur Jokowi ya. Siapa sesungguhnya Jokowi itu ya, kenapa begitu banyak orang membicarakan sosok yang satu ini ya. Nah, berangkat dari situ, saya mencoba menyingkap sejumlah fakta di balik figur ini. Nah, faktanya tentu saja saya harus menjelaskan Jokowi sejak dari masa kecil ya, sampai kemudian latar belakang keluarga yang membentuk dia, kemandirian dia, kemudian yang kita lihat dia menjadi pengusaha, lalu kemudian didaulat menjadi calon wali kota di Solo, sampai akhirnya juga karena banyak sekali prestasinya di Solo, lama tujuh tahun menjabat wali kota Solo, lalu dibawa ke Jakarta, sampai ke pemilihan gubernur DKI dan menang di sana, dan akhirnya didaulat juga untuk menjadi calon presiden dan menjadi media darling di Jakarta. Nah, update buku mengantar ke gerbang ini sampai pada deklarasi pencapresan oleh PDI Perjuangan pada tanggal 14 Maret 2014. Itu saya tulis dengan kerangka yang mungkin bukan dari riset komprehensif ya, tapi saya mengikuti atau katakala menjahit apa yang selama ini ada di media. Riset saya adalah riset media, memang ada beberapa interview yang saya lakukan dengan orang-orang di lingkaran Jokowi. Yang pasti, saya memang menyukai sosok Jokowi, saya mengidolakan sosok Jokowi, karena dari sekian banyak figur yang muncul, menurut saya yang paling istimewa itu memang Jokowi, dan yang bisa saya lakukan hanya menulis, karena pekerjaan saya menulis, ya saya mencoba memberikan kontribusi dalam bentuk tulisan, dengan harapan ada banyak fakta yang selama ini berselenggaran tentang Jokowi, apalagi menjelang Pilpres 2014, fakta-fakta yang lebih berbau fitnah ketimbang berbau kebenaran. Nah, saya berharap dengan fakta-fakta yang saya kemukakan ini, yang bisa saya pertanggung jawabkan, itu bisa diluruskan. Nah, sebenarnya yang ingin Mas Damuri sampaikan dalam buku ini ke pembaca itu apa saja sih? Iya, Jokowi sebagai sosok manusia biasa sebenarnya ya, jadi selama ini mungkin orang hanya melihat Jokowi ketika dia sudah menjadi media darling, seperti sekarang ya, tapi orang lupa bahwa Jokowi itu datang dari bawah ya, orang biasa, yang juga besar sebagaimana kita-kita, lalu dibesarkan oleh ibu bapak yang sedikit banyaknya memang mengenal ideologi Soekarnois ya. Nah, saya mengeksplorasi masa kecil Jokowi yang kemudian berhubungan dengan pilihan politiknya di kemudian hari, lalu kemudian solidaritasnya sebenarnya juga sudah terasah sejak kecil, itu saya membayangkan, menuliskan bahwa Jokowi melihat langsung bagaimana keluarganya, pengusaha mebel, tukang kayu di pinggiran, di pasar, lalu kemudian pasar itu digusur oleh pemerintah tanpa ganti rugi gitu ya. Nah, ini persoalan kemudian juga dirasakan oleh Jokowi, betapa dia harus memanusiakan para pedagang kaki lima pada waktu dia sudah menjabat sebagai wali kota ya. Itu yang kemudian menjadi menarik ketika saya membicarakan soal diplomasi 56 kali makan siang, dalam satu agenda yang sangat sederhana, agenda untuk merelokasi pedagang kaki lima dari tempat yang tidak semestinya ke tempat yang lebih terlokalisir gitu ya. Mungkin segitu saja bincang-bincang kita tentang buku Mas Damuri, Mengantar ke Gerbang. Sukses terus Mas Damuri, terima kasih. Jadi demikian obrolan kita dengan Mas Damuri, semoga buku Mengantar ke Gerbang ini tidak hanya menjadi panduan bagi para pembaca untuk mengenal lebih sosok Jokowi, tapi juga bisa menginspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.